Pada suatu hari Nabi Isa alaihi salam Memerintahkan kepada Murid-murid Apa kata ambil sejauh Seandainya jika kalian itu Kuasa Seandainya jika kalian itu Kuasa Maka Jenggotnya itu harus di Bukan panjangkan Dikasih minyak Wangi Kemudian Bibirnya itu di Bibirnya itu di Diusap Maksudnya sekiranya dia itu Kelihatan seseorang yang Tidak puasa Kelihatan seger Biar tidak kering Biar basah Tidak kering Kalau puasa kan Kering biasanya Baru ketika dia itu Keluar Ke Biasa Ke temen-temennya Maka mereka itu akan Menganggap bahwa Dia itu Tidak berpuasa Terus Ketika Salah satu dari kalian itu Memberi Memberi Ke orang lain Sedekah Maksudnya Maka Dia itu Mulatnya Memberi Dengan tangan Kanannya Dan Menyembunyikannya Dari tangan Terus Itu kalau dalam sedekah Ketika Salah satu dari kalian itu Sholat Maka Harusnya tertutup Kenapa Karena Semuanya Allah Ta'ala itu Membagi-bagi Ujian Kepada manusia Itu sama Seperti Membagi Nah Maksud dari tadi Ketika Kalian puasa Itu Harus Kelihatan Yang ada Tan orang Seakan-akan Tidak berpuasa Ketika Apa Memberi Itu bersedekah Maksudnya Ya sembunyi-sembunyi Tidak Tidak kelihatan Oh ini saya loh Orang yang bersedekah Tidak kayak gitu Dan ketiga Ketika dia sholat Itu tidak kelihatan oleh orang-orang Supaya apa Ya intinya cuma satu Agar Tadi Dia dapat Selamat dari Ria Seandainya kalau Seseorang itu Selamat dari Ria Baik Ketika dia berpuasa Ketika Sholat Ketika Bersedekah Maka sesungguhnya Allah Ta'ala Membagi Pujian Kepada Hambang-hambangnya Sebagaimana Allah Ta'ala Membagi Kristi Kepada Kujus Banyak Yang tidak Kepada Nah sehingga Baik dipuji Orang Atau enggak Itu gimana Allah Ta'ala Tidak ada pengaruhnya Baik dipuji Orang Baik dipuji Orang Tidak masalah Karena yang Menjadi Apa Keduan utamanya Hanya Allah Subhanallah Wata'ala